Eh, untuk masa jangan lempar dolo kawan-kawan, untuk masa eh, untuk masa yang tidak tertib, segera balik aja kalian, tunggu dolo, sepanduk-sepanduk tolong tidak ditertibkan sepanduk-sepanduk, buat simpul-simpul masa. Nah, saya lanjutkan buat Bapak Menteri Pak Arief, BP nomor 1 tahun 2017 jelas, itu diterapangani oleh Pak Jokowi itu sendiri, BP nomor 1 2017 menjelaskan bahwa harga patokan mineral HPM itu jelas kurang lebih 36 dolar. HPM dalam BP nomor 1, mengatakan menjadi kewajiban memasukkan pajak negara. Artinya, Bapak kawan-kawan, Kepala BKPM, Mahlila Adalia, melakukan kesepakatan kepada pemilik smelter, yang notabene pemilik smelter adalah asing. Mereka bersepakat di bawah harga HPM, yaitu kurang lebih 27 dolar. Di harga internasional, harga perdagangan ada 46 dolar. Artinya ada selisih, kurang lebih hampir 15 dolar. Fakta yang terjadi hari ini di solusi tenggara, solusi tenggara dan maluku, fakta yang terjadi, harga yang dibeli, Orang pemilik smelter asing adalah... Eh, sabar, 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 sabar. Jangan, 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 jangan deh, masak-masak, jangan. Eh, kita gagal. Kita gagal aksi ini, kawan-kawan. Komando Rikon, Rikon. Komando di tangan tinggi, kawan-kawan. Biar Pak Menteri dengar. Biar Pak Menteri dengar bahwa fakta yang terjadi, 12 dolar dibeli kepada penemang-penemang rakyat di solusi tenggara, solusi tenggara dan maluku. Tolong, kawan-kawan, jangan ada yang menempar, ya. Jangan ada yang menempar. Tolong, jangan ada yang menempar, kawan-kawan. Kawan-kawan, jangan ada yang menempar. Semua timbul asing. Kami turun ke jalan, hanya ingin diingatkan kepada pemerintah Jokowi. Jangan ada yang menempar. Inilah yang harus Pak Menteri tahu Biar Pak Menteri tidak ragu-ragu menegaskan otoritas beliau sebagai Menteri SDR Kami akan mendukung Menteri Pak Arief Agar memberantas para mafia karakter Mikkel Kita lawan mafia Mikkel bukan untuk pribadi kami, Bapak Ibu Para pejabat SDR, ini aktu untuk negara Kalian bayangkan kelihatan harga Negara kehilangan ribuan triliun bajet negara Inilah yang menjadi dorongan kami Agar para pejabat dikatakan pemerintahan Jokowi Lagi bekal terhadap keputusan para akibir Kawan-kawan, 10 menit lagi kita akan menuju Menko Maritim Menko Maritim ekspertasi Tolong ditertimkan ke semua masa Jangan puyan, sepanduk-sepanduk Yang pulang tolong dikatak Dinyata jangan Kalau yang silahkan pulang Ya silahkan pulang Tolong semua korlap Dihitung lagi sebentar ya Ayo semua korlap Rapikan barisannya seperti tadi Semua korlap Semua korlap Kawan-kawan Simpul-simpul aksi Ubah Kawan-kawan Siapkan kembali